Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. So, kali ini kita akan update salah satu token mempopuler kedua yaitu Shiba Inu. Karena kali ini ada beberapa informasi yang akan gue sampaikan kepada kalian, khususnya untuk ARMY dan juga holders dari token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap di or. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue update dari token Shiba Inu sekitaran satu hari yang lalu. Dan kali ini kita akan update kembali kira-kira ada news apa saja nih dari token Shiba Inu hari ini. Jadi di sini lebih kurangnya ada sekitar 3 informasi yang akan gue sampaikan kepada kalian. Jadi untuk informasi yang pertama, di mana dalam segi pengadopsian untuk token Shiba Inu telah meningkat. Berkat adanya suatu kemitraan bersama platform pembayaran Fiatu Crypto. Wow, ini menarik banget gitu. Yaitu meningkatkan exposure juga nih untuk token Shiba Inu. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana menjelang hari ulang tahun Shiba Inu, akun Twitter resmi Shiba Inu telah berhasil ganti baju. Mungkin agar terlihat lebih spesial aja gitu ya di hari ulang tahun Shiba Inu, di mana Shiba Inu akan berusia 3 tahun. Dan untuk informasi yang terakhir, nanti kita akan cek juga kira-kira Shiba Inu ini pertama kali di launch itu pertanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Dan tanpa mengurang-urang-urang saya untuk teman-teman semua. So, di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Begitu juga dengan harga Shiba Inu, apakah hari ini sedang terjadi kenekan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi market cryptocurrency, walaupun sekarang hari weekend ternyata agak sedikit mengalami pemulihan, walaupun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir masih terjadi penurunan sekitar 11%. Tapi di sini, melihat dalam sebuah market cap di industri cryptocurrency secara global, sedang terjadi kenaikan 0,53%. Kita pun bisa melihat juga untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan 0,56%. Ada juga Ethereum sedang mengalami kenaikan, ada XRP, BNB, dan beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami kenaikan hari ini, walaupun masih ada sebagian altcoin yang sedang terjadi koreksi. Nah, begitu juga dengan koin Shiba Inu, sekarang sedang terjadi kenaikan di atas 5%. Wow, jadi kenaikannya itu 5,45%. Walaupun beberapa altcoin termasuk Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP sedang terjadi kenaikan, tetapi kenaikan tersebut hanya 0, sampai dengan 2%, tetapi ternyata untuk Shiba Inu sendiri sedang terjadi kenaikan di atas 5%. Dan harga untuk token SHIB hari ini di 0, ada sekitar 5,0 di belakang, 8236 USD. Dan ternyata bukan hanya dalam sebuah harga saja yang sedang terjadi peningkatan, begitu juga dalam sebuah peringkat by data coin market cap, untuk token Shiba Inu sekarang menduduki di peringkat ke-14, yang sebelumnya itu selalu menduduki di peringkat ke-18 dan juga ke-19. Di sini untuk market cap Shiba Inu per hari ini di 4,8 miliar dan mengalami kenaikan di atas 5%. Dan bahkan dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir pun mengalami peningkatannya itu secara signifikan di atas 260an persen. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, seolah tidak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media YouTube Day, yang telah membagikan suatu informasi positif untuk token Shiba Inu, dan mungkin ini pun salah satu faktor kenapa Shiba Inu sedang terjadi kenaikan hari ini. Jadi di sini informasinya adalah Shiba Inu ataupun SHIB, mendapatkan peningkatan mendebarkan sebagai kunci pembayaran L-Kimia dalam sebuah kemitraan besar. Wow! Jadi dengan adanya suatu kemitraan seperti ini antara Shiba Inu dengan salah satu proyek ataupun platform tersebut, ini adalah salah satu kunci peningkatan yang begitu mendebarkan untuk token Shiba Inu. Dan bahkan di sini pun dalam sebuah adopsi Shiba Inu ataupun SHIB meloncak ke level berikutnya di tengah kemitraan L-Kimia Pay yang epik ini. Dalam langkah monumental yang dapat membentuk kembali landscape pembayaran digital di seluruh dunia, yaitu L-Kimia Pay, gerbang pembayaran fiat kekripto terkemuka, telah menjalin kemitraan yang tangguh dengan check-out, dan juga pemprosesan pembayaran terkenal yang melayani perusahaan global besar. Nah, jadi inilah salah satu yang menyebabkan kenaikan harga untuk token Shiba Inu juga gitu ya, karena memang dalam sebuah kemitraan ini antara Shiba Inu dengan platform E-Cimia Pay ini dapat meningkatkan dalam suatu adopsi masalah untuk token Shiba Inu. Karena yang kita tahu ya, untuk salah satu proyek ini ataupun platform E-Cimia Pay ini adalah salah satu platform pembayaran fiat kekripto karansi. Sementara untuk E-Cimia Pay sudah memitra dengan token Shiba Inu dan sekaligus mendukung Shiba Inu di dalam platformnya. Dan setelah kemitraan antara Shiba Inu dengan platform ini, ternyata platform E-Cimia Pay pun dia telah berhasil bermitra kembali dengan salah satu platform pembayaran yang bernama check-out. Dan check-out ini pun adalah salah satu pemprosesan pembayaran terkenal yang telah melayani beberapa perusahaan global besar di seluruh dunia. Jadi ini double kill gitu ya, keuntungan untuk token Shiba Inu. Karena dengan dia bekerjasama dengan salah satu platform ataupun proyek saja, itu sudah meningkatkan dari segi adopsi untuk token Shiba Inu. Ditambah platform kemitraannya Shiba Inu bermitra lagi dengan salah satu platform pemprosesan pembayaran terkenal yang telah melayani perusahaan-perusahaan global besar di seluruh dunia. Dan selain itu pun di sini E-Cimia Pay langsung nge-post di akun Twitter resminya bahwa dia telah secara resmi bermitra dengan salah satu platform yang bernama check-out. Jadi lebih kurangnya informasi yang telah disampaikan oleh platform tersebut melalui akun Twitter-nya, we are excited to partner with a check-out to integrate its PISA in mastercard payments. Rails into our own and off-ramp and NFT check-out. Nah jadi lebih kurangnya seperti ini, intinya dia telah memberitahukan kepada beberapa user ya, bahwa kali ini dia telah secara resmi bekerjasama dengan salah satu platform yang bernama check-out. Dan di sini pun aliansi strategis ini memiliki potensi untuk mendefinisikan ulang pembayaran kripto seperti yang kita ketahui, karena E-Cimia Pay dengan mulus mengintegrasikan saluran Visa dan juga Mastercard yang bergensi dari check-out ke dalam layanannya. Dengan memanfaatkan jaringan pembayaran bereputasi tinggi ini, E-Cimia Pay sekarang dapat menawarkan kepada user dan salah satu tingkat penerimaan pembayaran tertinggi di industri. Yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan pembayaran kripto karansi bagi pengguna di seluruh dunia. Wow! Dengan berkat kemitraan seperti ini, ini tentu berdampak positif juga untuk token Siba Inu, karena E-Cimia Pay sekarang dapat menawarkan kepada semua user-nya dan juga ini adalah salah satu tingkat penerimaan pembayaran tertinggi di seluruh industri. Dan selain itu pun untuk keuntungan dari Siba Inu berkat kemitraannya dengan E-Cimia Pay dan juga E-Cimia Pay bermitra juga dengan check-out platform. Jadi di sini dari segi adopsi Siba Inu telah meroket. Wow! Jadi di antara penerimaan manfaat utama dari kolaborasi transformatif ini adalah token Siba Inu yang sangat populer dan Siba Inu dukungan E-Cimia Pay yang tergoyahkan untuk berbagai kripto karansi terkebuka dan khususnya Siba Inu telah menjadi kekuatan pendorong di balik terobosan adopsi yang begitu signifikan. Sebagai bukti luar biasa atas pengaruhnya yang berkembang, token Siba Inu mencapai status didambakan sebagai metode pembayaran yang valid di franchise Burger King yang terkenal di dunia Paris awal tahun ini dan berkat integrasi ekosistem E-Cimia Pay yang lancar. Nah jadi inilah salah satu keuntungan untuk token Siba Inu berkat suatu kemitraannya yang telah berhasil meningkatkan dari segi adopsi secara massal karena di mana di antara penerimaan manfaat juga untuk token Siba Inu walaupun bukan hanya Siba Inu saja yang ada di dalam sebuah platform tersebut begitu juga dengan beberapa aset-aset kripto karansi lainnya. Tapi sekarang lebih condong terhadap token Siba Inu karena yang kita tahu Siba Inu memiliki komunitas yang begitu besar dan juga harga yang masih relatif murah. Tapi dengan adanya suatu kemitraan seperti ini ini bisa meningkatkan dalam segi adopsi, exposure dan juga beberapa user akan lebih mengenal secara luas lagi apa itu token Siba Inu. Jadi Siba Inu sekarang sudah sangat luar biasa sekali dan menurut gue ini pun salah satu faktor dengan kenikan harga Siba Inu yang telah terjadi saat ini. Dan untuk informasi selanjutnya dimana disini pun ada salah satu media The CryptoBasic.com yang telah membagikan suatu informasi untuk akun Twitter Siba Inu yang telah berhasil ganti baju. Nah mungkin ini pun alasannya karena Siba Inu akan ulang tahun gitu ya dalam beberapa hari ke depan. Jadi disini akun Twitter resmi Siba Inu memperbarui status terverifikasi menjadi tanda centang emas. Nah jadi sekarang dari verifikasi akun Twitter resmi Siba Inu telah berganti yang dulunya itu hanya verifikasi berwarna biru tapi sekarang tandanya centang emas ataupun gold. Wow ini menarik banget gitu ya lebih elegan saja terlihatnya untuk akun Twitter Siba Inu ketika telah berubah menjadi centang emas. Dalam sebuah perkembangan yang disambut baik pegangan Twitter resmi dari ekosistem Siba Inu telah menerima tanda centang emas Twitter yang menunjukkan bahwa itu adalah identitas yang diakui secara resmi. Dan maka pegangan menarik perhatian anggota komunitas untuk pengembangan dalam sebuah tweet baru-baru ini. Nah jadi disini pun kita bisa menyaksikan bersama bahwa akun Twitter resmi dari Siba Inu sekarang sudah berubah menjadi centang emas. Jadi selain agak terlihat elegan dan juga agak sedikit minimalisir dari segi tingkat pemalsuan untuk beberapa para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketika ingin meniru ataupun memanipulasi dari segi akun Twitter resminya Siba Inu. Karena untuk mendapatkan centang emas ini kemungkinan itu harus membayar dengan skala besar kepada pihak platform Twitter. Inilah salah satu alasan untuk token Siba Inu akan agak sedikit sulit ketika para skamer dan juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ingin meniru dan juga memanipulasi dari proyek token Siba Inu. Oke sekarang kita masuk ke dalam etherscan.io kita akan cek sama-sama kira-kira menjelang hari ulang tahun Siba Inu tersisa berapa hari ke depan. Untuk disini beberapa pendataan dalam sebuah holder sekarang mengalami penurunan tetapi penurunan tersebut tidak terlalu signifikan hanya sekitar 0,008%. Dengan jumlah holder 1,3 jutaan holders dengan jumlah transaksi sekitar 10,7 jutaan. Disini pun ada beberapa fitur-fitur yang lain kita langsung saja masuk ke bagian analitik disini untuk bisa langsung menemukan kira-kira pertama kali di launchingnya token Siba Inu ini pada tanggal berapa bulan berapa dan tahun berapa. Dan kita juga bisa memastikan disini beberapa pendataan pertama kali di launchingnya token Siba Inu dan juga berjalan sampai dengan sejauh ini tapi lebih simpelnya kita bisa melihat disini untuk Siba Inu pertama kali di launch itu pada tanggal 31 Juli 2020 ya jadi sekarang sudah tanggal 29 Juli 2023 yang artinya hanya tersisa 2 hari ke depan untuk menuju hari ulang tahun Siba Inu yang ketiga tahun. Dan ketika kalian tidak ingin berpatokan disini saja kalian juga bisa langsung ngecek disini ya mengenai grafiknya nah disini kita bisa menyaksikan untuk Siba Inu pertama kali di launch itu memang benar-benar tanggal 31 Juli 2020 jadi beritanya sangat-sangat valid sekali gitu ya karena memang di tanggal 31 Juli lah Siba Inu pertama kali dibuat. Oke begini itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari token mem populer kedua yaitu Siba Inu. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di danai video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati